Intro Presiden Perancis Emmanuel Macron melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Setelah 90 menit mengobrol, Macron menyebut jika hal terburuk akan datang di Ukraina Pasalnya Putin berencana akan menguasai seluruh wilayah Ukraina Gabar itu disampaikan seorang ajudan senior Macron Dikatakannya, Putin menunjukkan tekan besar untuk melanjutkan operasi Putin disebut akan melakukan denazifikasi Ukraina sampai akhir dan merebut wilayah Ukraina Macron pun mendesak Putin untuk menghindari korban sipil dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk Terkait hal itu, Macron akan mendorong sanksi tambahan terhadap Rusia untuk memperberat dampak invasi Sementara Rusia dan Ukraina telah melalui pertemuan negosiasi kedua di Belarus Dari pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati satu hal yaitu penghentian perang sementara untuk menyelamatkan warga sipil Delegasi Rusia menyebut kesepakatan menyelamatkan sipil merupakan sebuah kemajuan berarti dari proses negosiasi Hingga saat ini, setidaknya 4 juta warga Ukraina telah mengungsi ke sejumlah negara, terutama wanita dan anak-anak Masih ada sejumlah poin yang belum disepakati Rusia dan Ukraina usai pertemuan negosiasi kedua di Belarus Terima kasih telah menonton! 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 Kremlin Sabtu waktu setempat menuding Barat termasuk NATO dan Amerika Serikat berperilaku seperti bandit dengan memutuskan hubungan ekonomi atas konflik di Ukraina. Dilansir Kompas.com dari Reuters, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa Barat terlibat dalam bandit ekonomi melawan Rusia dan bahwa Moskwa akan merespons. Rusia memang terlalu besar untuk diisolasi karena dunia jauh lebih besar daripada hanya Amerika Serikat dan Eropa. Dia tidak merinci tanggapan apa yang akan dilontarkan, tetapi mengatakan itu akan sejalan dengan kepentingan Rusia. Seperti yang Anda pahami, harus ada respons yang sesuai terhadap bandit ekonomi, kata Peskov. Ini tidak berarti Rusia terisolasi, kata Peskov kepada wartawan. Dunia terlalu besar bagi Eropa dan Amerika untuk mengisolasi sebuah negara, dan terlebih lagi negara sebesar Rusia. Ada lebih banyak negara di dunia, tambahnya. Invasi Rusia ke Ukraina, yang disebutnya operasi militer khusus yang bertujuan melucuti senjata tetangganya, telah memicu rentetan sanksi dan menyebabkan eksodus perusahaan besar dari pasar Rusia. Peskov mencatat bahwa saluran untuk dialog antara Moskwa dan Washington DC masih ada. Dia mengatakan bahwa jika Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap ekspor minyak dan gas Rusia, maka itu akan memberikan kejutan yang cukup besar bagi pasar energi dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!